5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hancurkan Filipina di Piala AFF 2022 Nomor 1 Taktik G. Tushin Taeyong Squad Garuda, celukan Timnas Indonesia akan menghadapi The Ascals, celukan Filipina di pertandingan Pamungkas Grup A. Laga tersebut akan tersaji di Stadion Rizal Memorial, Manila. Pada Senin 2 Januari 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Semenangan tentu menjadi tujuan utama tim besutan Shintayong di pertandingan tersebut. Terdapat 5 alasan Timnas Indonesia bakal hancurkan Filipina di Piala AFF 2022. Apa saja kah itu? 5 Semangat Timnas Indonesia Timnas Indonesia tentu akan bertanding penuh semangat di lagak kontra Filipina. Hal tersebut dapat dipastikan, usai squad Garuda gagal meraih kemerangan. Kalah bersuat Thailand pada matchday keempat Grup A Piala AFF 2022. Di lagak kontra Thailand, Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Padahal sudah unggul jumlah pemain usai salah satu penggawa gajah perang. Julukan Thailand diusir oleh Sang Wasit. Pertandingan dengan Filipina pun tampak akan menjadi pelampiasan bagi squad besutan Shintayong itu. 4. Lini Serang Timnas Indonesia Berikutnya adalah lini serang Timnas Indonesia. Igi Maulana Fikri dan kolega terus dikritik soal gagal mengkonversi peluang menjadi gol di tiga pertandingan sebelumnya. Mereka pun terus mengevaluasi kesalahan demi kesalahan agar semakin membaik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tentunya berhadapan dengan Filipina akan menjadi momen yang tepat bagi para penyerang squad Garuda unjuk gigi dan membungkam para pengkritik. 3. Target Timnas Indonesia Selanjutnya adalah upaya Timnas Indonesia memenuhi target mereka di Piala AFF 2022, yakni juara. Seperti yang kita tahu, squad Garuda belum pernah merengkuh gelar paling bergensi di Asia Tenggara itu. Dengan squad yang terbilang komplit, edisi kali ini tentu merupakan momen terbaik Timnas Indonesia beraih gelar juara. Namun sebelum itu, mereka harus mengalahkan Filipina terlebih dahulu demi bisa mendapatkan tempat di semifinal Piala AFF 2022. 2. Timnas Indonesia Manfaatkan Keadaan Timnas Indonesia juga pasti akan memanfaatkan keadaan kalah bersuah Filipina. The Askal sendiri saat ini tampak mengalami kehancuran mental. Pusat dipastikan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Mereka bertengger di posisi keempat klasemen sentara grup A Piala AFF 2022. Dengan mengantongi 3 poin dari 3 pertandingan. Hal tersebut pun pasti akan membuat squad Garuda tampil menggila dengan menggempur lini pertahanan Filipina yang terlihat selalu rontok di setiap pertandingan. 1. Taktik J2 Shin Taeyong Shin Taeyong memiliki segudang taktik untuk menghancurkan lawan-lawannya di setiap pertandingan. Ia kerap memberikan kejutan, baik itu segi susunan pemain maupun formasi yang digunakan. Lawan Filipina, Shin Taeyong pasti telah mempunyai strategi J2 untuk merontokkan lini pertahanan The Askal. Terlebih, ia memiliki pemain-pemain yang berkualitas untuk memaksimalkan peluangnya. Tugai Shin Taeyong saat ini hanya cukup mempertajam lini depan timnas Indonesia. Jika ia telah meremukan performa baru, maka dapat dipastikan squad Garuda bakal menghancurkan Filipina di Partai Pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Di sisi lain, Shin Taeyong berjanji akan mendapatkan kemenangan di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu juga akan melakukan evaluasi besar-besaran agar para pemain bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Pelatih berusia 52 tersebut yakin timnya bisa menang atas Filipina dan mengamankan satu tiket semifinal Biala AFF 2022. Sangat disayangkan pertandingan tadi harusnya kita menang, tapi nggak bisa juga. Untuk kedepannya, saya akan coba menunjukkan agar pertandingan ke depan menang terus. Lawan Filipina, tidak usah khawatir. Ujar Shin Taeyong Sampai jumpa di video selanjutnya.